baby nah sekarang aku denger suara kamu nih udah denger kak? udah, udah apa kabar kak? puji Tuhan, baik kalian gimana kabarnya? baik kak lagi ngapain? kenapa? ya lagi nunggu kakak karena kan janji jalan lapan kak aku tunggu gitu sampe aja aku ketau nih aku ih kakak ini katanya gitu kan sampe gitu kali ketanya ih kau yang apa sekali sama kakak itu ya aku cuman suka sih kakak itu aku cuman gini supaya kau kenal sama kakak itu langsung jangan cuman nonton aja aku bilang gitu sama dia aku tau semua itu kakak itu tentang kakak dan dia sampe bilang ya pokoknya asal aja kak upload dia tuh tonton gitu sampe kan gak tau loh kayak mana tuh serius? iya, yang dia punya Facebook itu kak nama Asima loh Asima Sekian oke, oke kan ada yang banyak oh iya, 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 iya aku inget, aku inget, aku inget dia tau dia tau Youtube kita dari mana ya? oh dia tuh seren nonton nonton Youtube dia kak dia di kan serang tengok punya kakak kanda senang dengoknya oh ini kak ada orang Jerman kak orang Batak, ini apa orang Batak, ini kak sama orang Jerman kata katanya pokoknya aku teman itu kayak anti sekali gitu nengok punya kakak itu seneng kali nih pokoknya happy dia aku jadi mali ya apa sih tuh kan apalagi katanya kayak gini aku nengok nengok tinggal abang itu dia bikin bikin ngetawa kalian tinggal di mana sih? kami tinggal di Paser 5 kak di Kampung Lalang di mana tuh? di Medan oh jauh kali ya aduh orang Kakak di Medan El Peti ya kami di mana tuh? aduh aku gak tau daerah Medan aku tau cuman daerah Percut terus daerah apa sih namanya Amplas aku tau disitu aja amper-ampar dari Ampes lah kami oh kapan-kapan lah kalau kami ke Medan mampir ya kan setidaknya kan naik angka 25 sampai kesini dari Ampes kesini benar ya aku panggilan abang itu ya siapa? iya siapa? 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 cepat 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 siapa? gimana? tunggu-tunggu kakak itu udah keluar ya tunggu kakak lagi dipanggilan semuanya oh aku buat dunia aku gak tau gimana? pas bahasa Inggris yang iya lagi iya! iya 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 mana tau! Rita iya 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 gimana? iya 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 kak kalau berapa bersaudara sih kalau di Jepang itu hidup di Jerman itu menyenangkan ke bagaimana ya gitu deh apalagi kalau ngomonglah 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 kecil bergaha abang abang saya nama tugas silaban sama apa ya siombi 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 malu-malu kalau eh tahu YouTube kita dari mana sih penasaran deh itu kan ada di YouTube gitu jadi orang adik aku kenapa suka nengok gitu dia kasih tunjuk itu apalah tak punya ada tahu ketengok lucu lucu dia aslinya mau ada kamera-kamera mau lucu dia lu juga menyenangkan iya nggak bosan di rumah jadinya aku stress-stress jadi koneng abang itu jadi ah udah lah ini lah stress gitu udah nonton video kami yang yang cabut alis jadi ya tapi yang memotong rambut ada tengok ini aku rekam nggak apa-apa nih serius ini aku rekam nggak apa-apa nggak apa-apa ya kalian berapa orang sih disitu rame kali ada berapa ada enam anak mamak perempuan semua mana tadi mana kau bikin dia empat 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 perempuan wah dua laki-laki mana menternya dia pun apa ya ya gimana kalau di tempat kami ini selalu rame karena sini kumpulan kanak lajang ada gadis gitu mantap lah mana sih yang pertama kali tahu YouTube channel kita mana orangnya ini dia Hai namanya siapa umurnya berapa umurnya berapa umur 21 wah bentar lagi menikah nih kak di belayang ini kan kalau bisa aku dapat selantaran Jerman nengok abang itu kepingin aku dapat sampai Jerman gak kan nengok abang itu baik amin amin termotivasi dia semangat dia sama kata aku bilang kalau ada kenalan dengan jaman kita kenalkan makau aku bilang gitu tapi ini juga pemalu tipe orangnya tipe pemalu tapi ya ini apa namanya pemberani dicampur pemalu lah pokoknya campur lah nol-nol lah gitu bagus lah itu bagus-bagus selam kita kenalnya kenapa kita gak kenal sebelum kemarin Natalan itu kan kami kemarin kan Indonesia dateng kemana dateng di memang pemberian jumpa subscribe iya tuh dia tau tuh iya tau juga yang waktu gak jumpa subscriber dia apa di hotel naik dosi itu kan tapi gak tau alamak dekat si alamak iya serius pokoknya gak sumpah tentang gak kada tuh tau loh dia tuh ngikuti kalian gak oh my god oh my god jadis video oh mau liat mau liat rambut batak kan semua mau liat katanya mau liat mak kalau bahasa batak sama-sama itu apa bahasa sama-sama juga sama-sama kenapa bang kenapa aku bilang karena kami kan tinggal di kota bahasa batak itu kurangnya dipakai cuman mama sering pakai bahasa batak campur bahasa Indonesia dateng kami nyambutnya pakai bahasa Indonesia cuman orang kalau bicara kan ngerti gitu cuman sikit-sikit bisa lah mengucapkannya kalau nantu vokal kalian gak bisa gitu karena hari-hari kan bahasa Indonesia betul-betul lagimana aku yang mukanya muka Jawa disangkanya orang Jawa Tulen disangkanya bukan orang Batak iya kan kok belum pada tidur sih nungguin kita ya nungguin kita ya karena kan 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 bilang kan jam 8 bisa kan kan bilang gak mungkin lah aku aku janji jam 8 gak mungkin aku batalkan gitu makanya aku tunggu kakak Ena kok gak dateng juga jam 8 deh pikiran sampai aku calling rupanya oh mereka kembali gitu kita baru selesai ini bikin video mukbang soalnya baru selesai banget itu siapa yang di belakang ngintip-ngintip ini orang adik siapa namanya ini namanya Erika Natalia Erika Natalia bagus namanya ya halo kak hai malu-malu karena pertama kali ya kita kenalan ya tapi tenang tenang juga tapi malu-malu kamu nanya gimana ada gak temannya kenalin ada gak temannya yang bisa dikenalin lagi cari jodoh juga udah opa-opa teman-temannya yang single lah jangan pokoknya gak istri orang lah gak istri orang dan juga pria yang bayi aja kalau temannya dia agak susah karena udah banyak yang nikah aplikasi itu loh aplikasi online dating cari dari situ aja kenalan banyak gak kenalan aku dapat orang Amerika ada orang Inggris tapi kebanyakan yang skema jadi aku sering minta uang aku gini ya minta uang aku enggak cuman dia dia mau kirimkan hadiah aku tolak aku gak suka kan baik itu dia nyata atau tidak aku gak suka terima bukannya suami aku karena kenapa kamu gak mau terima karena kamu bukan suamiku aku bilang gitu jangan dipikir aku materialistik aku deh orang itu bukan dari harta kekayaan gitu kan nanti belayah sama aku gini kan oh kayak gitu kamu gak menghargai aku katanya marah sama aku tapi aku bilang kau skema aku bilang gitu langsung karena aku dewas kok dimaksa kali ngopit kali katanya aku gak menghargai bukan gak menghargai cuman kan aku gak mau saya gak kasih tau rasanya saya gak mau ada satu lagi dia bilang oke lah kalau gitu habis aku tanya kenapa kamu gak sejujurnya sama aku aku bilang karena aku cinta sama kamu datang aku gini gak percaya aku setiap laki yang di depan mata aja aku gak percaya apalagi yang dia punya maya langsung bilang cinta selingkali aku dapat dunia maya ini kan darling dia langsung gitu bilang gak sayang kalau cinta itu kan tiba-tiba tiba-tiba langsung bilang cinta aku jadi ragu gitu kalau cinta sama aku ya sopang lah gak usah panggah sayang gak usah panggah darling lah panggah nama gitu ya kan kenapa aku bilang kalau gitu kesan dia tuh playboy gitu bagus-bagus emang harus kayak gitu salut-salut-salut jangan cewek-cewek kayak gitu salut-salut makanya enggak aku di makanya kan aku tuh orang itu kaman-main adalah kawan-kawan mereka kan dia tinggal di apa dia di Miami Florida Florida ya kan salah itu jadi jadi dia kan bilang dia serius sama aku tapi aku tengok gelagaknya tuh sepertinya ada sesuatu yang disembunyiin karena hatiku mengatakan dia tuh memang dari SMS sih baik sih untuk mengatakan baik tapi kalau hatiku mengatakan ada sesuatu yang ganjel jadi aku ya aku tarik ulur lah hubungan sama dia ya kan habis itu aku searching sama dia apa aku bilang sama dia aku ada kenalan semua lah aku pokok aku ceritakan ini rata-rata skema aku mau nunjukkan sama dia bahwa aku tuh gak perempuan yang gampang dinyatakan cinta aku mau kadang kalau memang aku suka aku cabangin aku gak sayang juga ya kan cuma untuk memain itu bombon apa bombon sentuh aku kan sampai aku bilang sama dia aku bilang gak sayang sama orang bentuk toko sayang aku bilang kalau sayang aku sangat sulit untuk ngukakkan aku bilang gitu datang dia bilang ya berarti kamu gak serius dong sama aku aku tarik ulur lah aku bilang serius pada tidak sebenarnya aku untuk menemain doang ya kalau dia serius datang ke Indonesia berkunjung sama keluarga aku kenalan gitu ya kan biar aku tahu habis itu sebelum aku terima dia aku ceritakan aku ceritakan tentang dia di tempat kerja dia gimana keluarga dia gimana di lingkungan dia gimana karena kan banyak lelaki ini baik itu Indonesia maupun luar negeri itu rata-rata menudupin sifat buruknya itu ya kan untuk kenalan sama seseorang karena aku banyak baca vlog-vlog orang itu perempuan itu ada yang sampai gini adalah aku baca di artikel orang kan dia katakan dia udah ngomong lama lah sama orang bule ini orang Belanda kan rupanya pas dijumpai rupanya lah kita udah nikah katanya melakuin sama perempuan itu dia belum nikah ya kan habis itu rupanya dijumpai karena dia punya istrinya lagi habis bersalin gitu habis melahirkan kecewa lah terpukul hatinya pulang dari Indonesia sebenarnya itu dia gak mau lagi jumpa sama bule kayak manapun gak mau dia jerah dia kalau aku sih gak panggil ya kalau betul-betul dia jodoh gak kemana gitu kan gak usah jadi gara-gara itu kita jadi done apa tetap semangat cara orang bule gitu karena aku suka bule karena bule itu bukan karena hartanya kalau perempuan bule dengan Indonesia itu beda anaknya gitu berbagi keturunan ya keturunan pas sekali walaupun laki-laki atau perempuan itu gak cantik kalau ketemu percampuran ini gak berbasan ini gak beda karena aku udah lihat kan ketanggaku ada tuh nikah sama orang apa dia Australia nah laki-laki ini bukan ganteng ya perempuannya pun bukan cantik tapi anak cantik kali campuran ras itu ya karena kebanyakan kalau orang kita nikah sama orang luar baik itu orang manapun selalu geng kita tuh kalah gitu kan bukan berarti gelap tapi dia makin lebih cantik gitu kayak ada keunggulannya gitu harus itu kalau nikah sama orang luar itu kan kalau aku lihat bahasa itu sangat mudah untuk dimengerti misalnya si anak nanti gak sulit mempelajar bahasa gitu kenapa aku bilang nanti kalau dia tinggal di luar negeri dia bahasa Indonesia kita jari gitu misalnya pada umumnya kan kalau di luar negeri kan bahasa Inggris ya kan jadi gak perlu sulit dia belajar bahasa Inggris lagi kalau kita tinggal di sini kan agak sulit kita belajar bahasa Inggris mesti cari langbicara lah tentu kita dapat langbicara ya kan kalau kita bicara sama orang gitu yang gak ngerti bahasa Inggris kita bilang sepanggaran ya kan kita masih belajar itu ya kan aku selalu udah pakai gitu gak usah lah sok kalah kau kayak gitu karena aku masih belajar aku pemula aku butuh teman untuk bicara gitu cuman orang gitu menganggap aku sok kan bukan gitu ya kan makanya aku pengennya dapat bule karena ada beberapa faktor kemudian habis itu mata duit mereka pun beda kalau kerjasama nanti kita kumpul-kumpuli tukar ke rupiah kan gitu kan bukan usaha di Indonesia kan enak juga ya kan makanya aku mempengaruhi seperti itu terus udah dapet belum sekarang nih belum sih masih pencarian karena gini aku masih ada sih berapa orang cuman aku kayak gak yakin kayak ada sesuatu kalau misalnya hatiku kak mengatakan sesuatu yang gak enak macam ada yang gandil kalau aku paksakan ini aku nyesal sendiri karena aku beberapa kali bukannya ini tentang sesuatu kalau misalnya ada sesuatu yang gak baik kalau aku paksakan hasilnya gak baik itu aku selalu ngikutin kata hatiku kalau gak baik jangan dilanjutkan palingan kayak inilah aku tetap mengobrol sama dia aku bilang sama dia kita temanan aja lah aku bilang semoga kau dapat yang baik aku pun dapat yang baik aku bilang gitu sama dia cuman tetap ngomong kami gak jadi musang enggak tetap berteman gitu karena aku merasa dia wajak fecian dia gak mau alasan dia kerja oke lah hari minggu aku wajak fecian aku sih gak terlalu suka kali mencuk fecianku gak pernah serang kali cuman sedar-sedar aku pengen kenal gitu makanya kuajak dia rupanya gak ada belas dia gak tau karena sihu atau macam mana oke lah hari minggu lah kita fecian kuajak rupanya rupanya pembiasa diangkat dia berarti dia menutupi bahwa yang dikirimnya itu bukan asli ataupun memang dia asli tapi kenapa dia menutupi dari aku itu dia pertanyaan aku habis itu usian umur dia kak dia katakan sama aku kan perkenalan kami rupanya pas ku tanya lah dalam maklumnya kami kan settingan kami kak umur umur berapa aku bilang setahunya lah berapa hari tanggal lahirnya kan rupanya aku tanya mana tahunnya aku bilang tahunnya setahunya lah loh sebelumnya aku bilang umur sekian aku bilang kenapa dia 36 aku bilang harus itu saya salah posting kata ya di lain gitu kan kami kan masalah posting lain kucoba kupikir gak bisa edit bisa di edit bisa diubah gitu berarti dia noko kan walaupun tidaknya yang pasti aku yakin aku udah bilang sama dia kau harus jujur sama aku kalau gak jujur aku memang aku gak mau karena sesuatu yang gak baik itu jangan dipasahkan sesuatu hubungan itu tidak itu akan hancur gak akan bertang lama ibaratkan membangun fundasi rumah itu gak kuat akan runtuh aku bilang gitu sama dia ya saya jujur semamu itu aja pun dia berbohong kedua aku tanya dia jam kerja kan selalu aku kerja 8 jam paling paling 3 jam atau 1 jam 12 jam ini katanya masa kerja dari 15 jam aku jadi curiga ini 15 jam apakah dia punya pasangan atau tidak oke lah kalau aku tanya dia setiap minggu dia ngapain kerja rumah berarti gak ada pasangannya tapi yang bikin pertanyaan itu kenapa sampai 15 jam kerja dia paling pada sesuatu pas dia tidur jam 1 malam mencurigakan apakah dia menunggu ada sesuatu yang lain jadi membuat aku gak percaya aku sama dia itu baik ya baik kadang laki-laki menudupi keburukan itu dari sikap-sikap dia di dalam itu kita gak tahu kayak mana aku sangat hati-hati aku aku memilih laki-laki itu memang orang bilang kau memilih laki-laki kalau aku memilih salah pasangan itu itu menyesua supaya itu pacaranya pacaran kematian aku bilang pacaran itu gak sah itu makanya kenapa makanya orang kayak macam yang aku kan itu aja aku makanya karena aku nengok laki-laki itu di depan mata atau yang dinyamanya itu gak perlu percaya karena dua-dua kali aku itu aku sulit gitu semua bohong jadi kalau memang laki-laki itu baik kelihatannya itu sekalipun ditutupinnya makanya setiap hubungan itu kalau nengoknya ingin serius dengan seorang itu aku bawa dalam doa dan aku minta petunji sama Tuhan bilangin dari Tuhan kalau memang dia jodoh semaku kalau tidak jauh karena aku dari dia rupanya itu lah ribut-ribut kami selalu menandakan bahwa kami itu gak jodoh kan betul-betul-betul setuju-setuju berarti kamu cio baik-baik kalau kayak gitu pintar itu pasti orangnya nyesel orang tak baik segantung orangnya karena gini aku dapat didikan dari ayah dan ibuku yang baik karena kan kayak inilah bapak aku dulu waktu sakit keras di atas sebelum masih hidup kan dia bilang sama kakakku emang gak sama aku dia bilang waktu itu aku masih SD jadi dia ngomong gini sama sama kakakku kan dia merasa umurnya gak panjang lagi kan nah nanti kalau kau membeli pasangan waktu itu kakakku sempe kan kamu harus cari lelaki yang betul sayang dan cinta makamu yang dengan tulus katanya jangan lihat dari rupa ataupun dari harta katanya itu yang aku tangkap kalau bukan sama aku tapi kakak bapak bilang sama kakak supaya dia bisa bilang kakak sama adiknya juga pembelajaran juga gitu makanya oh ternyata kayak gitu dan gak hanya itu aja aku sering dapat juga omongan orang yang lebih tua dari teman-teman kerja aku ngomong seperti itu sama aku jadi gini aku mikir ya juga ya kalau nanti aku salah mil pasangan kan yang ada aku menerit aku tengok banyak orang nikah kan kayak teman-teman aku banyak teman-teman ngatakan seperti ini sama aku 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 menyesal menikah cepat katanya kenapa aku bilang kan iya karena kayak gini lah ada istrinya hamil masih hamil tua kak itu jumlah gitu rupanya itu njanginya habis itu ada yang rupanya dipukul uangnya di jatah kayak mana pokoknya banyak kali yang kacau memang ada sih berpawang yang bagus ada yang enggak membuat aku gini sampai dibilang aku kok gak usah cepat nikah karena nanti kau nyesal kayak kami katanya nikmatilah masalah jangmu katanya makanya aku gini ah udah lah aku mati aja nanti kalau memang dapat yang baik datangnya itu pikiranku makanya udah lah gak terlalu pikir kali jodoh datang cuman aku coba cara juga melalui aplikasi gitu mantap mantap umur berapa ya mas kak umur 79 masih 30 tanggal 24 21 berarti aku mengilah kakak lah ya aku malah lebih muda lebih muda soalnya aku 27 umur abang itu berapa umur abang itu berarti aku emang kira abang lah ya kakak itu 27 kata 20 tahun katanya 20 20 bohong bohong 38 39 39 39 39 oh mendakat yang 40 ya iya udah 12 tahun 11 tapi gak apa-apa tahun ini aku 28 yang paling baik boleh baik ini dicari supaya bahagia hidup dua muda tau kayak mana tuh bukan itu patokannya karakternya iya betul karena aku tebak abang ini lucu habis itu karakternya bagus juga ngalah sama istri oke tau kakak sampai kepikiran lakukan gimana kalau misalnya aku dapat orang Jerman sampai ada kanku kan hati-hati gak semua orang Jerman tuh kayak dia serius malah dia kayak bukan orang Jerman orang Jerman itu rata-rata ya rata-rata tuh suka minum-minum bir tuh rata-rata minum bir mabuk-mabuk itu jadi kak selain itu apa sih kebesar misalnya kebesar pria bule Jerman gitu yang setau kakak yang kak tinggal dilungkan kakak apalagi ya party-party sih kalau orang Jerman pada suka pesta-pesta gitu setiap weekend tapi untungnya dia enggak kan dia enggak minum bir dia enggak suka party dia enggak ngerokok bagusnya tuh betul karena kan karakter yang paling utama kalau karakter yang bagus sepasti dia bagus lah gitu kan kehidupan kita pun bahagia hidup sederhana yang penting bagus karakter mau berusaha itu kan lebih bagus betul-betul jadi idaman gitu kalau kalau belum poteng lah dapat-dapat nubrah itu kak kalau penumpang baik pasti caranya seperti itu kak tapi kalau penumpangnya materialistik macam gila-harta gitu pasti caranya yang kaya caranya kayak mana gitu enggak akan puas itu iya sih bener-bener yang penting mah rumah tuh adem-ayem gitu ya ya aku tes nanti aku artiin kalau udah selesai karena panjang kali kan tadi diceritain kan diselesaikan nanti dicerit apa diartikan ini kamu kalau mamas kalau mamas ini masingga sini makasih yang apa ngepes banget malu dia pemalu orangnya tapi deh kalau nonton videonya langsung senangkan kayak dapet undian berhari ya dia iya kalau kalian ganggu dia nonton itu jangan ganggu aku sana dulu katanya langsung terus senangkan dia pokoknya dirasa lucu film apa videonya sampai-sampai dia ketawa kadang-kadang kan cengis-cengis kan kenapa kau apa ya kau tonton gue bilang gitu kan ini kak aku tengok lalu PL selalat itu aku tontonnya mungkin bosan-bosan tiar itu aku tonton nih pada tonton balik lagi orang sekaligusnya kan tak berdua kali aku tanya bilang ya suka pula katanya ya ampun tapi malu-mali deh ya entah opolozision aku kayak mau ngomong apa masih load-down udah gak terlalu ketat sekarang disini udah pada buka toko-toko iya jadi kalau orang luar masuk situ masih bisa? masih ditutup sih, perbatasan kakak kerja dimana? gak kerja lagi gak resign dulu gara-gara corona ini? gak juga sih cuma menang cari lagi cari apa kerja lebih baik lagi gitu kalau di medan sana gimana corona ini? bahayanya? masih belum bisa masih apa dibilangnya? masih juta merah masih juta merah kak belum dia masih bertambah aja cuman di lingkungan kami gak ada sih semoga aja sampai habis ya corona ini gak ada datang kemarin gitu kalau disana kak gimana kak? ya gitu apa masih banyak sih yang meninggal banyak yang meninggal cuman toko-toko sekarang udah pada buka cuma masih orang disini tapi jarang pakai masker gitu kami disini diwajibkan pakai masker cuman masyarakatnya agak degile kan tetap gak pakai nyawanya ada renang soalnya kalau pakai masker kayak akulah kalau misalnya ada polisi yang lalu-lalang barusan aku pakai masker atau pergi ke dinase ya kan pakai masker karena susah nafas kalau pakai masker gak bebas pernafas gini pinggiranku Tuhan bener-bener pernafas karena corona ini membuat aku gak bisa pernafas betul-betul-betul apalagi dia hidungnya gede banget gak muat maskernya di hidung dia kalau 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 disini kan kalau apa namanya kalau gak pakai masker kan ketangkap sama polisi kan ditangkap PTP kalau gak ditangkap TTP gendal lagi serius iya wow iya ada yang seru push up dengan nengok kebijakan daerahnya aja itu beda dulunya kami kan melakukan apa disentingkan tapi sekarang gak masih dilakukan cuman di agak jelonggarkan karena nengok gara-gara disenting ini kan di rumah semua kan membuat orang susah ekonomi menurun gini banyak yang kelapa landa macam mana gitu ya kan apalagi banyak yang dengar-dengar kabar itu apa namanya yang bantuan dikasih pemerintah gak jelas gimana bikin ini apa namanya pihak-pihak daerah gitu pokoknya susah lah karena ini koronanya banyak lah bermasalah susah mau bilangnya tapi pemerintah gimana di rumah kenapa yang ngumpet sekali sama kakak dibilangnya abang itu kerjanya apa katanya oh dia kerjanya dia kerjanya itu bikin-bikin apa namanya kayak satelit gitu-gitu bikin-bikin satelit kata iya untuk kapal mantalah itu mantap apanya kan gara-gara kemarin dia sakit tujuh minggu itu jadi gajinya dipotong setengah gara-gara sakit tangannya jadi dipotong setengah bukannya kalau misalnya kerja warga pesakit itu ditanggung perusahaannya karena kan tujuh minggu sakitnya dia kemarin satu bulan lebih satu bulan setengah sakit kalau satu bulan aja sakitnya kemarin dia itu masih ditanggung full sama perusahaan tapi kalau udah lebih di bulan kedua inilah dapet dia setengah oh aku aku tau sih dulu pernah aku kerja di luar cuman gak ada potong gaji gitu tetap gaji basicnya aja tapi gak ada potong gaji iya gaji basicnya aja itu gaji basicnya setengahnya itu soalnya kan ada uang lemburnya lah atau uang ekstrasifnya lah gitu-gitu makanya cuman dapet gaji pokok aja makanya lagi hemat-hemat ini ikat pinggang dikencangkan dulu ini bulan ini tandat gaji di situ berapaan emang tandat gaji di situ berapaan kerjanya apa dulu kalau yang dasar banget itu 450 euro itu yang beberapa jam kerja doang tapi kalau full itu di atas ribu lah 1500 1600 sekitar 30-an lah 30-40 sama yang berapa jam kerja jam saru macam macam-macam web developer kalau web developer gitu gimana kurang tahu adik-adik kamu suruh ini aja ikut au pair masih muda masih 21 tahun ikut au pair aja di Jerman jadi belajar bahasa tapi tinggal sama keluarga Jerman gitu nanti mungkin dia bisa sekolah di sini atau bisa kerja di sini lanjut ada situ sebelah situ ketanya aku pernah ada tengok juga memang aku ada tengok juga di Facebook cuman enggak umurku pun 29 enggak bisa lagi itu pikiranku adiknya aja yang tahun itu coba aja mah enggak katanya bisa tinggal disitu yang enggak ada basicnya bahasa Jerman sini bisa ke sana mana bisa harus ada basic bahasa Jerman harus ada besi juga belajar aja belajar online gitu kalau kerja di sana misalnya dari Indonesia ke sana kan itu enggak dibatasi umur kalau di sini sih umur 60-an aja masih bisa kerja kok enggak masalah sih kalau di Jerman itu yang penting bahasa sih yang penting bahasa sama skill-nya boleh lah tuh enggak bisa hanya bahasa Inggris doang mana orang Jerman itu bahasanya bahasa Jerman bukan bahasa Inggris i i ingatin masih bisa bisa kan kalau mau belajar bahasa Jerman lagi dari awal kayak gimana gitu tapi kalau masih ada dari internet aja bisa kok atau aplikasi download dari Playstore untuk belajar bahasa Jerman kalau misalnya kita apa namanya kakak bilang kan basicnya aja itu basicnya seperti apa bahasa keseharian aja iya bahasa keseharian aja itu untuk ini ya untuk au pair ya tapi kalau untuk jenjang kerja yang lebih tinggi minimal itu levelnya udah menengah kayak B1 atau B2 itu agak lebih tinggi kayak aku aja pertama kali dateng ke Jerman gak bekerja di to gara-gara bahasa oh itu misalnya kerja kita kesana kan itu orang itu saring lagi ada ujian apa macam kayak macam apa ini ada juga tes di sana ada tes juga tes sertifikat jadi kalau misalnya kita akan belajar dari online bisa kita kan terbiasa gitu itu gak pakai sertifikat kita kita pilih nomor ke sana gak bisa memang susah ini bahasa Jerman agak susah sih aku memang ada beli kamus bahasa Jerman cuman gak ngerti aku bingung bingung SMP aku beli itu selama aku beli cuman aku belajarnya itu apa ini bingung kenapa kayaknya enggak ada enggak peluang di sana kalau ada PT itu kalau kerja sana kan apa namanya kalau kerja kan ada kasih tinggal apa mesnya semacam tempat tanggung perusahaan enggak bayar sendiri sendiri ada kan tempat kerja kayak gitu perusahaan yang nanggung enggak ke internet internet udah mulai goyang disana pakai kartu apa sih? kartu apa sih? kartu apa sih? udah beser susah juga lah kak kalau memang kayak gitu ingatkan memang di Sudiakames gitu kan lebih rengan cari aja udah dulu suami orang Jerman nanti biar gampang kerja disini dia ada yang tepat tidak tahu kalian akan membuat teman-teman teman-teman, tapi sering itu ambil satu sebenarnya, kamu tidak tahu èse ini juga ada yang tidak pernah ikan sehingga karena menghubungkan hidup indonesia Hai kalian Kakak-kakak yang disana Kita lanjutkan next time ya kak Internetnya sudah mulai goyang disana Sudah mulai ngadet-ngadet Iya Yaudah next time kita ini lagi ya Podcast lagi ya kapan-kapan ya Oke Oke Terima kasih semuanya We love you Bye-bye Sehat-sehat ya Tuhan berkati Oke Selamat menikmati